Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, telah menolak usulan Amerika Serikat untuk melanjutkan dialog mengenai pengendalian senjata nuklir. Rusia dilaporkan telah mencium niat puruk Amerika Serikat dibalik ajakan berunding diduga ingin menginspeksi situs nuklir Rusia. Lavrov mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, apalagi jika Washington masih menawarkan dukungan militer kepada Ukraina. Lewat konferensi pers pada Kamis 18 Januari, Sergei Lavrov menuduh Barat meningkatkan risiko keamanan global karena mendorong Ukraina meningkatkan serangan ke Rusia. Lavrov juga mempertimbangkan bahwa Moskow akan mencapai tujuannya dalam konflik tersebut terlepas dari dukungan Barat terhadap Kiev. Soal usulan Amerika Serikat untuk melanjutkan dialog pengendalian senjata nuklir, Lavrov mengatakan Moskow telah menolak tawaran tersebut. Dia mengatakan perundingan semacam itu bisa terlaksana jika Washington merevisi kebijakannya saat ini terhadap Rusia. Lavrov menuduh Amerika Serikat menghidupkan kembali usulan perundingan nuklir hanya karena ingin menginspeksi situs senjata nuklir Rusia. Dia pun menyebut tuntutan Amerika Serikat itu sebagai tidak pantas, mengingat serangan Ukraina telah menarget pangkalan pembomber kemampuan nuklir Rusia selama konflik. Menteri Luar Negeri Rusia itu mengatakan bahwa Amerika Serikat berniat memulai kembali perundingan senjata nuklir karena ingin mencoba membangun kendali atas persenjataan nuklir Rusia. Diberitakan dari Al-Jazeera pada Jumat 19 Januari, Lavrov merasa Amerika Serikat bermaksud meningkatkan tekanannya pada Rusia dengan perundingan pengendalian nuklir tersebut. Dia menuduh negara-negara Barat menghalangi perundingan untuk mengakhiri konflik dan menghasut peningkatan serangan Ukraina terhadap Rusia. Lavrov lantas menegaskan transfer senjata yang relevan telah membuktikan bahwa Barat tidak menginginkan solusi konstruktif apapun. Sebaliknya, negara Barat dan Amerika Serikat justru berupaya meningkatkan krisis Ukraina dan menimbulkan risiko strategis baru. Lavrov menegaskan Rusia akan tetap melangsungkan operasi militer khusus dan mengingatkan bahwa Rusia tidak bisa dikalahkan dengan cara apapun. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Selamat menikmati